Intro Beginilah jalannya kegiatan latihan Manasik Haji Cilik yang dilaksanakan oleh kelompok kerja guru Balikpapan Barat Pelaksanaan latihan Manasik Haji Cilik ini berlangsung di halaman Diklat Pertamina, Jalan Jenderal Suprapto, Balikpapan Barat Sebanyak 400 anak dari 25 lembaga TK, PAUD, dan RA yang ada di Balikpapan Barat mengikuti kegiatan Manasik Haji Cilik ini Sebagaimana lazimnya pelaksanaan haji yang sesungguhnya yang menggunakan pakaian ikhram Pada latihan Manasik Haji Cilik ini, para peserta ini pun menggunakan pakaian yang berwarna putih atau pakaian ikhram Di lokasi Manasik Haji Cilik ini juga terdapat miniatur ka'bah tempat pelontaran jumroh dan tempat melakukan sai Hal ini tentu membuat suasana pelaksanaan Manasik Haji seperti pelaksanaan atau proses haji yang sesungguhnya Pelaksanaan Manasik Haji Cilik ini diawali dengan upacara pelepasan Setelah dilakukan upacara pelepasan, para peserta Manasik Haji Cilik kembali ke tenda masing-masing yang menggambarkan atau menceritakan peserta sedang melakukan wukuf Setelah melakukan wukuf, peserta Manasik Haji kemudian melakukan prosesi yang pertama pelontaran jumroh yang dimulai dari melontar jumroh ulah Iringan bacaan dan doa setiap melakukan lontaran tersebut berkumandang dari para peserta Manasik Haji Cilik ini Setelah melontar jumroh ulah, kemudian melontar jumroh husto dan akobah Setelah melakukan pelontaran jumroh, peserta latihan Manasik Haji Cilik ini kemudian mengikuti prosesi berikutnya yakni tawaf Jika pelaksanaan sesungguhnya tawaf dilakukan sebanyak tujuh kali namun untuk kegiatan kali ini panitia hanya menganjurkan tawaf sebanyak tiga kali saja Hal ini sengaja dilakukan agar anak-anak tidak kelelahan Selain melakukan tawaf, para peserta pun melakukan satu rangkaian atau prosesi Haji yang penting yakni sholat di makam Ibrahim Usai melakukan tawaf dan sholat sunnah, para peserta pun kemudian mengikuti prosesi yang berikutnya yakni sayi atau berlari-lari kecil antara safa dan marwah Dan prosesi berikutnya yang merupakan rangkaian terakhir dalam kegiatan Manasik Haji Cilik ini tahalul atau memotong rambut dan minum air zam-zam Menurut Dahliana Usama, panitia pelaksana mengatakan bahwa kegiatan Manasik Haji Cilik ini merupakan program rutin yang dilaksanakan di sejumlah TK dan paut di balik papan Dahliana juga mengatakan dengan adanya kegiatan ini diharapkan akan menambah wawasan anak tentang prosesi dan rangkaian ibadah haji sehingga akan menjadi bekal bagi anak didik kelak jika nanti sudah dewasa dan akan menunaikan ibadah haji Ada pun tujuan dari kegiatan ini adalah pembelajaran terutama kepada anak-anak sejak usia dini tentang rukun-rukun Islam yang kelima yaitu menunaikan ibadah haji Alhamdulillah tadi prosesnya kami pertama mengadakan upacara kemudian kembali ke tenda ceritanya anak-anak ukup kemudian melontar kemudian tawab sa'i kemudian tahalul dan minum air jam-jam Sementara itu kasih paut dinas pendidikan kota balik papan Sri Purwanti mengapresiasi pelaksanaan Manasik Haji Cilik yang dilaksanakan oleh jajaran kelompok kerja guru balik papan barat Hal tersebut akan dapat menambah pengetahuan dan wawasan anak tentang prosesi pelaksanaan ibadah haji Dini semudikan sangat support dan terima kasih sekali karena apa? Yang pertama K3PK wilayah balik papan barat itu sudah melaksanakan aspek yang harus dipenuhi pada bidangnya yaitu pada bidang akun Belajaran secara langsung Anak-anak melihat langsung Secara otomatis anak-anak itu merekam Seperti apa sih haji itu Seperti apa sih kegiatan rute atau realnya di lapangan itu seperti apa Nah itu akan tertanam sampai nanti Tim Liputan TV Beruang melaporkan Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati